Seorang emak-emak cerewat menyebut driver ojol Hal itu membuat para driver ojol merasa harga dirinya diinjak-injak Amarah seorang pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ojol tak memuncak-tat kala mendatangi rumah seorang pelanggan Tak sendirian pria yang datang beramai-ramai bersama driver ojol lainnya itu emosi Pasalnya, rekan mereka dihina dengan kata-kata kasar saat melaksanakan pekerjaannya Bukan cuma dihardik, driver ojol yang belakangan diketahui bernama Ahmad Asep itu juga diberikan bintang satu oleh pelanggan tersebut Padahal diakui Asep, ia telah melakukan tugasnya dengan baik Video detik-detik saat rombongan driver ojol menggeruduk rumah sang pelanggan itu pun viral di media sosial Dilansir tribuneusbogor.com, terlihat pulungan pria berseragam hijau khas ojek online mendatangi kantor balai desa Jadi Mulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin 31.01.2022 Sambil berteriak-teriak, mereka melayangkan kegusaran kepada satu pelanggan yang membuat hati rekannya terluka Kedatangan driver ojol itu pun dijaga ketat kepolisian setempat Merangsek masuk ke balai desa, beberapa driver mengurai kekesalannya kepada pelanggan yang merupakan seorang ibu-ibu Ahmad Asep, pengemudi ojek online yang menerima perkataan kasar menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada awak media Pada minggu 31.02.2022 sekitar pukul 12.14 WIB Asep mendapatkan pesanan untuk mengantarkan makanan ke kawasan Jadi Mulia, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Dia pun membelikan makanan dan segera mengantarkannya ke titik lokasi yang dikirimkan pelanggan Pelanggan itu kemudian meminta Asep bertanya kepada warga mengenai rumahnya Tapi lagi-lagi Asep mendapatkan kalimat kasar dari pelanggan itu Bahkan pelanggan tersebut memberikan bintang satu di aplikasi Curhatan pilu Asep itu rupanya telah didengar Iswanto, driver ojol lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!